Amanat Marga, H.U.H.Waling, Jilid 03 Liyong Hui berdehem perlahan, ucapnya lirih, Mo Aichu, betapapun Su Hu ternyata tidak melupakan dirimu. Oh, Su Hu, mendadak Giyok Hi berseru dan menjatuhkan diri ke dalam pelukan seng suami dan menangis pula. Kembali Yak Men Jing mengejek hina lagi padanya, Hektometer, baru sekarang kau ingat kepada Su Hu dan baru berduka baginya. Tangis Giokhi tambah keras, sedangkan Liong Hui menunduk diam Terdengar sosok membaca lagi, Chi Hao San Cheng adalah hasil usaha selama hidupku Tanpa orang jujur dan lugas sebagai anak Hui tentu takkan mampu mengerahkan para pahlawan sedunia Tanpa kecerdasan dan kepintaran Giokhi untuk membantu kekurangan anak Hui Tentu juga Chi Hao San Cheng sukar berdiri tegak abadi Lam Kiong Peng Menghela Napas Agaknya dia sangat kagum dan bersyukur terhadap pembagian tugas dan kewajiban dalam pesan sang guru itu Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya Ong Soso lagi memandang surat yang dipegangnya dengan terkesima dan tidak membaca lebih lanjut Chi Hao Tim juga memandang ke sana Mendadak tertampil rasa girangnya, dan ia pun berseru Si Moai, kenapa tidak kau lanjutkan membaca? Aku, aku, mendadak Soso menunduk dengan muka merah, tapi air mata lantas berlinang Pesan suhu masakah tidak kau bakal lebih lanjut ujar Chi Hao Tim? Dia cuma memperhatikan surat wasiat itu, sikap Soso yang malu dan juga kecewa itu tidak dilihatnya Perlahan Soso mengusap air mata, lalu membaca lagi Kim Leong Bit Leng adalah pusaka tertinggi perguruan kita Selanjutnya ku serahkan kepada anak Tim Dan, dan Soso untuk dipegang bersama Dengan ketulusan anak Tim dan kepolosan Soso, ku yakin mereka takkan sembarangan menyalahgunakan benda pusaka ini Dengan Leong Bun Siang Kiam, gabungan kedua pedang ini pasti takkan membuat nama perguruan kehilangan Wibawa Segala urusan penting perkampungan sudah teratur dengan baik Untuk ini anak peng tidak perlu resah Sesudah pulang dan berbenah seperlunya, tiga bulan kemudian boleh menemui Nona Yap Menjing di puncak Hoasan Untuk bersama-sama menyelesaikan tiga cita-citaku yang belum terlaksana itu Tapi juga jangan jauh meninggalkan peti sakti tinggalanku Ingat dengan baik, Soso membaca semakin cepat Rasa kecewa pada wajahnya juga tambah mencolok Sementara itu tangis Giokhi sudah reda Ia menghela nafas perlahan dan membisiki Leong Hui Segala apa cukup diketahui oleh Suhau Hanya perasaan Simo Ai saja tidak diketahuinya Perasaan apa tanya Leong Hui dengan melenggong Simo Ai lebih suka berkelana di dunia Kang Ho bersama Gothe Daripada bersama Samte memegang bitleng tanda kekuasaan perguruan kita Tutur Giokhi Oh, tampaknya engkah serba tau, ujar Leong Hui Dalam pada itu Soso telah membaca lagi Selama hidupku, ke atas tidak bersalah kepada Tian Ke bawah tidak malu terhadap sesamanya Biarpun mati, di alam bakapun dapatlah ku tutup metu dengan tertawa Ketika mengakhiri isi surat wasiat ini Suara Soso menjadi tersendat Perlahan ia melipat surat itu Soso melihat Yap Menjing telah menyodorkan belati naga emas kepadanya Sambil berpesan, jagalah dengan baik Terima kasih, jawab Soso lirih Menjing tersenyum Tiba-tiba Soso menambahkan dengan perlahan Hendaknya selanjutnya kau pun dapat menjaga dia dengan baik Dengan meti merah basah Soso lantas menyingkir Karuan Yap Menjing melengat Sejenak ia berdiri termenung Lalu ia mendekati Lam Kiong Peng Tanpa bicara ia tancapkan pedang Yap Siang Jiuloh di depan anak muda itu Dan berucap dengan dingin Pada tangkai pedang terdapat lagi sepucuk surat rahasia Boleh kau ambil dan dibaca sendiri Lalu dia membalik tubuh dan tinggal pergi Pada sebelum Soso selesai membaca surat wasiat Put Si Sin Leong tadi Lam Kiong Peng memang sudah tenggelam dalam lamunannya Setelah mendengar ucapan Yap Menjing Segera ia cabut pedang dengan kening bekernyit Dan tetap merasa berimbang Ketika bayangan Yap Menjing sudah hampir menghilang Baru mendadak ia berteriak Nanti dulu, nona Yap segera pula ia melayang ke sana Menjing berpaling dan berkata dengan ketus Ada apa? Memangnya hendak kau bunuh diriku untuk membalas dendam bagi gurumu Wajah Lam Kiong Peng yang selalu tenang itu menjadi agak emosi Ucapnya dengan suara berat Betulkah guruku belum lagi meninggal? Dimana sekarang beliau berada? Tubuh Yap Menjing seperti rada tergetar Tapi cepat ia bisa menenangkan diri dan menjawab Jika Put Si Sin Leong belum mati Mengapa dia tidak pulang ke sini? Untuk ini perlu ditanyakan padamu Jengek Lam Kiong Peng Kenapa tidak kau tanya dulu kepada dirimu sendiri? Sahut Menjing dengan lebih ketus Tanpa menoleh lagi ia memberi tanda kepada keempat perempuan pengiringnya dan berkata Berangkat Hanya sekejap saja lima sosok bayangan sudah menghilang di bawah sana Leong Hui, Giyok Hi, Chiok Tim dan Soso lantas mendekati Lam Kiong Peng Berbareng mereka bertanya, mengapa engkau bilang Su Hu mungkin belum meninggal? Dengan kening bekeh Nyit Lam Kiong Peng berkata, jika Su Hu sudah meninggal, kenapa beliau meninggalkan kata-kata seperti Bila kalah dan mati dan bila mana aku mati dan sebagainya Apalagi kalau Su Hu benar gugur dalam pertandingan tadi Dengan watak beliau yang keras Mana mungkin ditinggalkannya pesan yang ditulisnya sejelas dan selengkap ini? Soso segera menambahi Ya, tulisan beliau juga sangat rajin dan teratur Serupa waktu beliau berlatih menulis indah biasanya Nah, kan tambah jelas lagi, ujar Lam Kiong Peng dengan mata mencorong Dalam keadaan begitu, umpama Su Hu tidak langsung dicerai lawan Pasti juga tidak mungkin meninggalkan surat wasiat serapi ini Aku yakin, di balik urusan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres Ia berhenti sejenak, sorot matanya mendadak berubah guram Katanya pula dengan menyesal, akan tetapi Jika beliau belum meninggal, mengapa beliau tidak kembali ke sini? Semua orang saling pandang dan tak bisa memberi komentar Kedua lelaki penggotong peti tadi juga ikut mendengarkan dengan cermat Si Tojin yang sejak tadi cuma menonton saja di samping Rupanya tidak mendapat perhatian mereka oleh karena suasana yang tegang tadi Kini Lam Kiong Peng agak jauh meninggalkan peti mati yang dijaganya Dan asik bicara dengan saudara seperguruannya Mendadak Tojin itu menggeser ke peti mati Secepat kilat ia menyergap selagi kedua penggotong peti ikut mendengarkan pembicaraan Lam Kiong Peng Tau-tau bagian belakang kepala mereka terpukul Beluk Beluk tanpa sempat bersuara, kedua orang itu lantas roboh kelengar Sama sekali si Tojin tidak menghiraukan korbannya lagi Secepatnya ia angkat peti mati itu, terus dibawa lari ke bawah gunung Lam Kiong Peng sendiri lagi memikirkan izi surat wasiat yang mencurigakan itu Ketika itulah terdengar suara berdebuk dua kali disusul dengan jeritan kaget Tung Soso Hei, apa yang kau lakukan? Pembawaan An Soso memang polos dan pemalu Mimpi pun tak terduga olehnya ada orang akan merampas peti mati kayu cendana itu Karena kagetnya ia hanya berdiri kesima saja Tapi karena jeritannya, buyarlah lamunan Lam Kiong Peng Cepat ia membalik tubuh dan sekilas pandang sempat melihat bayangan si Tojin yang kabur ke bawah gunung dengan mengangkat peti mati itu Sungguh tidak kepalang terkejutnya Lam Kiong Peng Tanpa pikir ia lantas mengejar Hanya beberapa kali loncatan saja dia sudah jauh di bawah sana Toako, Samko seru susu khawatir Leong Hui juga berteriak, lepas kejar Kejar apa kata Gio Khi? Kejar perampok peti mati itu, seru Leong Hui dengan gusar Hanya sebuah peti mati saja Biarpun terbuat dari kayu cendana, memangnya berapa harganya ujar Gio Khi? Tapi apakah boleh kita membiarkan Gote sendiri menyerempet bahaya? Dan bagaimana dengan Suhau, apakah beliau tidak kita urus lagi jengek Gio Khi? Serentak Leong Hui memutar balik dan menegas Apa katamu? Gio Khi menghela nafas Ucapnya, ku kira apa yang dikatakan Gote tadi memang beralasan Pokoknya kita tidak peduli apakah Suhu benar sudah meninggal atau belum Yang penting kita harus memeriksa ke tempat yang didatangi beliau tadi Apabila Suhu memang benar belum meninggal, kan beruntung sekali kita Akan, akan tetapi bagaimana dengan Gote ucap Leong Hui ragu Tadi telah kau lihat gerakan Kim Leong Cho An Hun, naga emas menembus awan, Gote itu Bagaimana kalau dibandingkan kepandayan butanya Gio Khi? Leong Hui jadi melenggong, ini Ini menandakan kepandayan Gote sesungguhnya di luar ukuran kita, tukas Gio Khi Dengan Kufu yang dikuasainya sekarang, bukan soal lagi baginya untuk menghadapi jago manapun Untuk menjaga diri tentu saja terlebih mudah Leong Hui termenung, katanya kemudian Ya, ini, ini juga betul Suhu tampak gelisah Selainnya, akan tetapi kalau To Jing itu berani menerampas peti mati Hal ini menandakan di dalam peti itu pasti ada sesuatu rahasia yang tidak kita ketahui Perlahan Gio Khi menepuk pundak Soso dan berkata dengan lembut Si Mo Ai, apapun usiamu masih terlalu muda, ada sementara urusan yang sukar kau pahami Sebabnya To Jing itu menyerempet bahaya merampas peti mati itu Tujuannya tidak lebih hanya menggunakan kejadian ini untuk membuat namanya terkenal saja Namun, namun bila tiada sesuatu rahasia dalam peti Untuk apa Suhu menyuruh, menyuruh dia menjaga peti itu dengan baik kata Soso Gio Khi menjadi kurang senang Katanya pula, sekalipun di dalam peti mati ada rahasia Memangnya rahasia itu bisa lebih penting daripada urusan mati hidup Suhu Soso meremas-remas kedua tangan sendiri dengan bimbang Meski ia merasa ucapan Seng Suci kurang benar, tapi rasanya sukar membantahnya Segera Leong Hui menyela dengan mengangguk Si Mo Ai, ucapan To Asomu memang cukup beralasan Kulihat kepandayan To Jing itu toh tidak terlalu tinggi Gote pasti tidak akan mengalami kesukaran Lebih penting kita menyelidiki urusan Suhu saja Sejak tadi Cuyok Tim hanya termenung saja Dia seperti mau ikut bicara, tapi setelah memandang Soso sekejap, lalu urung buka mulut Gio Khi tertawa cerah Perlahan ia tepuk pundak Soso lagi sekali Katanya, turutlah pada perkataan To Aso, pasti tidak salah lagi Bila terjadi apa-apa atas diri Gote, boleh kau minta pertanggungan jawab To Asomu ini Tidak perlu khawatir Cuyok Tim tampak berpaling ke arah lain Gio Khi lantas berkata pula, Samte dan Si Mo Ai, mari kita pergi mencari Suhu Soso mengangguk dan ikut melangkah ke sana bersama Gio Khi, namun melirik sekejap juga ke arah menghilangnya bayangan Lam Kiong Peng dengan perasaan berat Jika Si Mo Ai tidak mau ikut mencari Suhu, dengan tenaga kita bertiga rasanya juga cukup, kata Chok Tim tiba-tiba Ah, kenapa Samte bicara demikian ujar Gio Khi dengan tertawa Biasanya Si Mo Ai paling berbakti kepada Suhu Selama ini Suhu juga paling sayang pada Si Mo Ai, mana bisa dia tidak mau mencari Suhu? Ya, betul, tukas Leong Hui Pada saat itulah terlihat seekor burung terbang tinggi menembus sawan Mendadak burung itu berbunyi panjang, suaranya bergemas seakan-akan lagi mengecek kebodohan Leong Hui Kecerdikan Kwe Gio Khi, kecemburuan Siok Tim dan kelemahan Soso Cuma sehabis berbunyi, mendadak burung itu pun menumbuk dinding tebing di tengah kabut tebal Leong Hui berjalan di depan dengan cepat Ia memandangi bangkai burung yang terjerungus ke bawah itu, lalu berkata sambil menoleh, burung ini sungguh amat bodoh Burung yang kehilangan pasangan tidak mau hidup sendirian, maka sengaja membunuh diri dengan menumbuk dinding tebing, tutur Ciok Tim Jika aku menjadi burung itu, aku lebih suka mati merana ucap Soso dengan hampa Kalian keliru semua, kata Gio Khi dengan tersenyum Burung itu tidaklah bodoh, juga tidak kesepian Dia tertumbuk mati hanya lantaran terbangnya terlalu tinggi dan karena lengahnya sendiri Terbang terlalu tinggi bisa mati tabrakan, terbang terlalu rendah bisa terbidik oleh pemburu, ujar Leong Hui dengan menyesal Ai, tak tersangka menjadi manusia sulit, menjadi burung juga tidak sederhana Tengah bicara mereka berempat sudah bergerak cukup jauh Tanah pegunungan yang kacau tadi kini tertinggal pohon cemara tua yang tetap berdiri tegak dengan desir angin kencang dan awan tebal Burung yang terjerungus ke jurang itu tertiup angin, melayang jatuh ke bawah sana Saat itu Lam Kiong Peng sedang mengejar si Tojin secepat terbang Dia sudah melampaui Tugu Han Bun Kong, dengan gelisah ia mengejar sepenuh tenaga Meski Tojin itu mengangkat sebuah peti mati, tapi gerak tubuhnya tetap sangat gesit dan cepat Lam Kiong Peng merasa bayangan di depan makin jelas kelihatan, tapi seketika tetap tak tersusulkan Sungguh ia tidak tahu mengapa Tojin ini sengaja menyerempet bahaya hanya untuk merampas sebuah peti mati Juga tidak dimengertinya mengapa gurunya menyuruhnya menjaga peti mati dengan baik Tiba-tiba teringat olehnya macam-macam dongeng kuno Apakah mungkin di dalam peti mati ini tersimpan sesuatu rahasia dan rahasia ini menyangkut seperti harta karun yang sudah lama diincar orang Atau tersimpan semacam senjata wasiat atau sejilid kitab pusaka ilmu silat mahat tinggi? Pikiran demikian terkilas dalam benaknya dengan cepat, dan pada detik itulah bayangan Tojin di depan mendadak bergerak lamban Ketika ia menoleh, tiada tertampak seorang saudara seperguruan yang menyusul kemari Ia menjadi ragu, apakah telah terjadi sesuatu di sana? Pada saat itu tidak sempat baginya untuk memikirkan hal-hal yang demikian Mendadak ia melompat terlebih cepat ke depan Hanya beberapa kali naik turun, jaraknya dengan si Tojin semakin dekat Mendadak terasa setitik bayangan hitam menyambar tiba Lalu menghantam lengan kanannya Terkesiap juga Lam Kiong pengoleh sambaran angin keras ini Cepat ia membaliki tangan kanan dan meraihnya Dan dengan tepat setitik bayangan ini kena dipegangnya Tapi lantaran itu sarung pedang hijau yang dipegangnya jadi terlepas dan jatuh ke dalam jurang Waktu bayangan hitam itu terpegang, segera dirasakan dingin dan nasah Sekilas lirik ternyata yang terpegang itu adalah bangkai burung Ia tersenyum mengejek pada diri sendiri Sungguh terlalu Dunia selebar ini, masakah seekor burung mati bisa begitu kebetulan menimpannya? Betapapun hal ini dirasakan sebagai ada jodoh, karena itu bangkai burung dimasukkan ke dalam bajunya Waktu ia memandang ke depan, sudah dekat dengan ujung puncak gunung Jaraknya dengan si Tojin juga tinggal beberapa meter saja Biarpun Tojin itu sangat kuat, tapi dengan mengangkat sebuah peti mati dan berlari di tanah pegunungan yang curam demikian Akhirnya ia mulai lelah juga Ketika larinya mulai kendur, mendadak terdengar bentakan dari belakang Berhenti Ia sedikit melirik ke samping Tertampaklah sebatang pedang hijau kemilau menyambar dari belakang Jaraknya sudah cukup dekat, angin tajamnya sudah dapat dirasakan Si Tojin masih terus berlari, cuma diam-diam ia telah siap berputar Ketika menurut perhitungannya saatnya sudah tepat, mendadak ia membentak sambil membalik Peti mati diangkatnya, terus dikeperukan ke atas kepala lam Kiong Teng Peti mati buatan kayu cendana itu sangat berat, ditambah lagi si Tojin menghantam dengan sekuat tenaga, bobot peti itu menjadi beribu kati beratnya Cepat lam Kiong Teng bermaksud menahan langkahnya, akan tetapi sudah terlambat Tertampak segumpal bayangan hitam dengan angin dasyat menindih dari atas Berada di lareng gunung yang terjal begini jelas sukar baginya untuk menghindar Karena kepepet, lam Kiong Teng juga membentak sambil putar pedangnya Dengan cepat ujung pedang memapak peti mati yang menindih dari atas itu Dalam sekejap saja ujung pedangnya menutul beberapa kali Tok, tek, tok, tek terdengar suara berulang-ulang Setiap tutulan pedangnya serentak mengurangi daya tindi peti Inilah gerakan ringan melawan berat kaum ahli Gerak tangkis demikian memerlukan perhitungan yang jitu dan berani Dengan wajah kelam si Tojin berusaha menekan peti mati itu sekuatnya Lam Kiong Peng juga pasang kuda-kuda dengan kuat dan menegahkan pedang untuk menyanggah daya tekan peti Dalam keadaan demikian kedua orang sama tidak berani ayal Sebab mereka tahu sedikit meleng saja tentu akan terjerumus ke jurang yang tak terbayangkan dalamnya Panjang peti itu lebih 2 meter, sedang ujung pedang cuma setitik saja Peti menindih dari atas, pedang harus menegak untuk menahan daya tekan yang kuat itu Betapa berbahayanya tentu dapat dibayangkan Lam Kiong Peng merasakan daya tekan peti semakin berat Batang pedang buatan baja itu mulai melengkung Kain baju Lam Kiong Peng mulai mengembung Rambut dan jenggot si Tojin seakan-akan menegak Kedua orang sama mengerahkan segenap tenaga dan berdiri sekukuh tonggak Namun sedikit demi sedikit kaki Lam Kiong Peng mulai bergeser dengan perlahan Jika dia tidak geser kaki, akhirnya kakinya akan amblas Tapi geseran yang perlahan ini baginya sekarang boleh dikatakan mahasulit Yang lebih sulit lagi adalah dia harus berjaga jangan sampai ujung pedangnya menusuk masuk ke dalam peti Sebab kalau ujung pedang masuk peti, segera peti akan menindih ke bawah dan ini berarti maut baginya Angin gunung mendesir lewat di sisi telinganya Lam Kiong Peng merasakan pedang yang dipegangnya dari dingin mulai berubah menjadi panas Pandangannya mulai kabur, maklumlah segenap tenaganya hampir terkuras habis Wajah si Tojin kelihatan tambah guram, sinar matanya tambah beringas Dengan menyeringai mendadak si Tojin membentak, tidak turun ke bawah Belum tentu bisa jawab Lam Kiong Peng sambil membusungkan dada Hektometer, usiamu masih muda belia, jika mati begini saja tanpa ada yang mengurus mayatmu Sungguh aku merasa kasehan bagimu, jengek si Tojin Huh, entah siapa yang akan mati kata Lam Kiong Peng Diam-diam ia merasa menyesal, kenapa tiada seorang pun saudara seperguruannya menyusul kemari? Apakah betul akan terjadi mayatnya tak terurus? Mengapa mereka tidak menyusul kemari? Apakah selagi dia membatin demikian, sekonyong-konyong dirasakan daya tekan peti mati tambah kuat? Lam Kiong Peng terkejut dan cepat menenangkan diri serta bertahan lebih kuat Ia sadar, agaknya si Tojin sengaja membuyarkan konsentrasinya dengan ucapannya Tiba-tiba dilihatnya di bawah bayangan peti mati dahisi Tojin berhias butiran keringat Tergerak pikirannya Agaknya lawan sendiri juga sudah payah, asalkan aku bertahan sebentar lagi tentu akan dapat mengatasi lawan Segera ia balas mengejek, hektometer, memangnya kau kira aku tidak tahu keadaanmu Biarpun lu akangmu lebih tinggi daripadaku, tapi engkau telah berlari sejauh ini dengan mengangkat benda seberat ini Penaga yang telah kau kuras jelas jauh lebih banyak daripadaku Biarpun keadaanku cukup payah, akan tetapi engkau justru serupa pelita yang kehabisan minyak Air muka si Tojin yang kelam itu kembali berubah terlebih gelap Peti mati yang dipegangnya terasa bergetar Kesempatan itu digunakan Lam Kiong Peng untuk menolak dengan pedangnya sehingga terangkat lebih tinggi sedikit Lengan si Tojin yang putih itu mulai berubah merah, dan akhirnya menjadi kebiru-biruan Lam Kiong Peng merasa lega, perlahan ia berkata pula Jika kita terus bertahan seperti ini, meski aku bisa celaka Tapi engkau pasti mampus Dia sengaja mempertegas kata mampus dengan suara keras Lalu menyambung pula, hektometer, hanya karena sebuah peti mati kayu cendana saja Kenapa kau bela mati-matian? Jika kau mau lepas tangan sekarang juga, mengingat sesama kaum persilatan Takkan ku usut lebih lanjut perbuatanmu ini dan akanku lepaskan kau pergi Urayanya meski bermaksud mengacaukan semangat tempur lawan, tapi ada sebagian kata-katanya juga timbul dari lubuk hatinya yang murni Tak terduga si Tojin lantas tertawa dingin dan membentak, hektometer, masakah gampang kemati begitu saja? Jika mati tentu juga bersamamu Mendadak ia mengerahkan sisa tenaganya dan menekan peti mati terlebih kuat Selagi Lam Kiong pengterkesiap, dilihatnya si Tojin mendak ke bawah sedikit dan sebelah kakinya bahkan terus menendang Tenaga si Tojin dikerahkan seluruhnya pada kedua tangannya, maka tendangannya sebenarnya tidak keras Tapi tempat yang diarah justru sangat berbahaya, yaitu bagian selangkangan Bagian lemah ini cukup fatal bila terdepak dengan tepat, tidak perlu terlalu keras Dalam keadaan begini, jika Lam Kiong penghindari tendangan ini, berarti kuda-kudanya akan goyah dan peti mati akan jatuh dari atas Sebaliknya kalau tidak mengelak, pasti juga akan celaka Dalam gusarnya tanpa pikir ia mengayun telapak tangan kiri ke bawah, ditabasnya pergelangan kaki lawan Baik waktu maupun tempat yang diarah sungguh sangat tepat Tapi Tojin itu segera juga berganti gerakan Kedua tangan tetap memegang peti mati, tubuh terapung, kaki kanan ditarik kembali, kaki kiri terus menendang pula secepat tilat Lam Kiong penghindari juga tidak kalah cepatnya Tangan kiri berputar, kembali ia cengkeram kaki lawan Diam-diam Lam Kiong penghindari pun terkesiap Keru si Tojin ini jelas sudah kalap, kalau perlu ingin gugur bersama dengan dia Sebab dengan tubuh bergantungan dan kedua kaki menendang secara bergantian Bila mana Lam Kiong penghindari tertendang dan jatuh ke dalam jurang Si Tojin sendiri juga pasti akan ikut terjeblos ke jurang Dalam sekejap itu meski Lam Kiong penghindari menahan beberapa kali tendangan berantai si Tojin Tapi tangan kanan yang memegang pedang terasa lindu pegal Peti mati terasa semakin menekan ke bawah, tangan kiri juga mulai sukar menahan tendangan kilat musuh Dalam keadaan kepepet, kalau dia mau melepaskan pedang dan melompat mundur, jelas dia dapat menyelamatkan jiwa sendiri Tapi dia lantas teringat kepada pesan sang guru yang telah menyerahkan pedang pusaka yaps yang diuloh kepadanya dengan tugas membela peti sakti itu Peti rusak orang binasa, demikian kata terakhir amanat sang guru itu Diam-diam ia menghela nafas Sukar di selaminya sesungguhnya ada keistimewaan apa pada peti mati ini sehingga perlu dibela mati-matian Tapi apapun juga dia harus patuh kepada amanat sang guru Peti rusak orang binasa, itulah amanat yang tidak boleh dilupakan Mendadak ia berteriak, baiklah, biar kita gugur bersama Mendadak ujung pedang menolak sekuatnya ke atas, tangan kiri terus mencengkeram ke depan Dia tidak lagi menangkis tendangan si Tojin melainkan mencengkeram dada orang Ia menjadi nekat dan tidak memikirkan akibatnya lagi, yang penting amanat sang guru telah dilaksanakannya Berubah juga air muka si Tojin melihat kekalapan anak muda itu Mendadak ia tertawa keras Hahaha, bagus, bagus, biarlah kita bertiga gugur bersama Tergetar hati Lam Kiong Peng Bertiga ucapnya tanpa terasa Mendadak ia tahan serangannya dan kembali menegas dengan membentak Dari mana datangnya orang ketiga? Meski timbul rasa curiganya dan ingin tahu sesungguhnya apa yang dimaksudkan si Tojin Tapi dalam keadaan begini, ibarat orang sudah berada di punggung harimau Ingin turun pun tidak bisa lagi Didengarnya si Tojin lantas membentak Di sini juga ada tiga orang berbareng Kedua kakinya menendang pula secara berantai Diam-diam Lam Kiong Peng juga sudah siap untuk gugur bersama orang gila ini Untuk menunaikan kewajibannya membela peti mati itu sesuai amanat sang guru Siapa duga, pada detik terakhir yang menentukan itu Tiba-tiba terjadi sesuatu yang mendekati keajaiban Dirasakan oleh Lam Kiong Peng pedang yang menolak peti mati itu mendadak terasa ringan Peti mati yang semula menindih ke bawah dengan sangat kuat itu telah berubah seperti benda tak berberbobot Begitu bobot peti mati berubah ringan, keadaan segera berubah Si Tojin mendadak merasakan timbul semacam tenaga gaib dari dalam peti yang menghilangkan tenaga murni pada kedua tangannya yang berpegangan pada peti itu Sehingga tubuh bagian bawah kehilangan daya gerak Baru saja kedua kakinya menendang, seluruh tubuhnya lantes anjlok ke bawah Perubahan yang terjadi secara mendadak ini sama sekali tidak memberi peluang baginya untuk berpikir Dalam kagetnya cepat ia melejit di udara sehingga hinggap ke permukaan tanah dengan setengah berjongkok Lalu cepat melompat mundur Lam Kiong Peng juga terkejut dan menarik pedang dari peti, terus melompat mundur Kedua orang sama melompat mundur dan tetap berdiri berhadapan Si Tojin mengepal tinju dengan muka kelam dan mata melotot memandangi peti mati itu Lam Kiong Peng juga memandang peti mati itu dengan penuh rasa heran dan bingung Tertampak peti mati itu bisa berhenti sejenak di atas udara meski sudah terlepas dari dukungan kedua orang itu Habis itu baru menurun ke bawah dengan perlahan seakan-akan di bagian bawah ditepang oleh seorang yang tidak kelihatan Malahan jatuhnya ke tanah begitu enteng tanpa menimbulkan suara sama sekali Mau tidak mau ngeri juga Lam Kiong Peng menyaksikan kejadian luar biasa ini Meski sudah banyak dongeng seram yang pernah didengarnya, tapi apa yang dilihatnya ini sungguh sukar untuk dipercaya Si Tojin juga lagi menatap peti mati itu dengan sorot metu yang kejut dan sangsi Malahan bibirnya kelihatan rada gemetar Katanya mendadak, bah, bagus sekali, ternyata benar engkau tidak, tidak mati habis itu Serentak ia menubruk maju lagi ke arah peti mati Kembali Lam Kiong Peng terkejut Tanpa pikir ia membentak Kau mau apa segera ia putar pedannya dan menyongsong si Tojin Betapapun dia lebih muda dan kuat, tenaganya dapat pulih lebih cepat Saat itu si Tojin sudah menerjang sampai di depan peti mati Tau-tau sinar hijau menyambar tiba Kalau dia tidak segera menarik diri berarti maut baginya Mundur terdengar Lam Kiong Peng membentak Benar juga, terpaksa Tojin melompat mundur kembali ke tempat semula Dengan pedang melintang di depan dada, Lam Kiong Peng lantas menghadang di depan peti mati Mendadak si Tojin menghela nafas, ucapnya, ai Ada permusuhan apa antara dirimu denganku? Mengapa engkau berbuat begini padaku? Ucapan orang ini membingungkan Lam Kiong Peng Sukar dirasakan apakah ucapan itu bernada menyesal, mengomol atau memohon? Sesudah melenggong sejenak barulah ia menjawab Selamanya kita tidak kenal, mana ada permusuhan? Si Tojin seperti orang linglung dan masih memandang peti mati dengan termenung Sejenak kemudian tiba-tiba ia berkata pula Asalkankah serahkan peti ini kepadaku, seterusnya engkau adalah penolongku yang terbesar Selama hidupku takkan melupakan budi kebaikanmu ini dan pasti akanku beri balas jasa sebesar-besarnya Lam Kiong Peng menatapnya dengan tajam, lalu mendengus Hektometer, setelah tidak mampu merampas dengan kekerasan, lalu hendak kau gunakan kerum memohon dengan halus Mendadak si Tojin membusungkan dada dan menjawab dengan angkuh Selama hidupku tidak pernah memohon kepada orang Hektometer, apapun juga selangkah saja tidak boleh lagi kau dekati peti ini Jengek Lam Kiong Peng Sungguh si Tojin kecewa dan tak berdaya Sudah digunakannya macam-macam jalan, men rampas, men labrak dan memohon secara halus Semua itu tetap tidak dapat melunakan tekat anak muda itu yang membela peti mati dengan teguh Karena kehabisan akal, akhirnya Tojin itu berkata dengan sungguh-sungguh Apakah kau tahu sebabnya gurumu menyuruhmu membela peti mati ini? Tidak tahu jawab Lam Kiong Peng Sorot metu si Tojin menampilkan setitik sinar harapan pula Ia lalu berucap, jika tidak tahu sebabnya, apakah berharga kau bela dengan jiwargamu? Pokoknya itulah amanat perguruan, tiada gunanya kau putar lidah dan berusaha menghasut Jenget Lam Kiong Peng He he, apakah kau kira aku benar-benar tak dapat menundukan dirimu? Bila sebentar tenagaku pulih seluruhnya, memangnya kau mampu melawan lebih lama? Belum lagi dicoba, tidak perlu membual dulu Pokoknya mati hidupku sudah aku pertaruhkan atas peti pusaka ini Si Tojin memejamkan matu sejenak dan termenung Waktu ia membuka mata lagi, ia menghela nafas panjang dan berucap perlahan Pak I, sungguh aku tidak habis mengerti, mengapa kau bela peti ini mati-matian tanpa sayang akan jiwamu sendiri? Hektometer, aku pun tidak habis mengerti, untuk apa peti ini hendak kau rampas dengan mati-matian? Jawab Lam Kiong Peng dengan ketus Si Tojin mengepal tinjunya erat-erat sambil menggereget Mendadak ia mendesak maju selangkah dan menatap Lam Kiong Peng dengan tajam Sampai sekian lamanya barulah ia berkata Memangnya kau ingin ku katakan terus terang seluk-beluk urusan ini baru akankah serahkan peti ini? Biarpun kau beberkan seluk-beluk urusannya juga takkan ku lepaskan Jawab anak muda itu Tojin itu menengadah memandang jauh ke langit, seperti tidak mendengar ucapan Lam Kiong Peng itu Perlahan ia berkata pula, ada sementara orang selama hidupnya giat bekerja dan keras berusaha, selalu berbuat baik, tidak berani bertindak salah selangkah pun Tapi sekali dia salah langkah, dalam pandangan umum lantas berubah menjadi orang berdosa yang tak terampunkan Sebaliknya ada sementara orang lagi yang selama hidupnya berbuat jahat melulu, tapi pada suatu kesempatan secara kebetulan ia telah berbuat sesuatu kebaikan sehingga orang pun sama memaafkan segala dosanya yang telah diperbuatnya Dia bicara dengan perlahan dan lirih seperti bergumam, seperti juga lagi berkeluh kesah terhadap Yang Maha Kuasa Sampai di sini mendadak ia tertawa latah dan berseru Coba katakan, apakah Adil Tian memperlakukan manusia sesamanya? Lam Kiong Peng Longo bingung Ia heran terhadap Tojin bersanggul tinggi yang misterius ini, mengapa dalam keadaan begini bisa bicara hal-hal yang tidak ada sangkut pautnya dengan kejadian tadi? Waktu ia memandang ke sana, dilihatnya air muka si Tojin yang menampilkan rasa sedih dan kecewa tadi mendadak berubah menjadi gusar Dengan tangannya yang kurus dan rada gemetar ia tuding Lam Kiong Peng dan membentak Kau bela peti mati ini senekat ini, memangnya kau tahu siapa orang yang membujur di dalam peti ini? Keajaiban yang timbul dari peti mati ini tadi sebenarnya sudah dirasakan Lam Kiong Peng Pasti ada sesuatu misteri yang belum terungkap Lamat-lamat memang juga dirasakannya, isi peti ini sangat mungkin adalah satu orang Yang membuatnya tidak percaya adalah tindak tanduk gurunya selama hidup terkenal di lang gemilang Tidak ada sesuatu perbuatan sang guru yang perlu dirahasiakan, tidak ada sesuatu tindakannya yang merugikan orang Sebab itulah ia tetap tidak percaya kepada ucapan si Tojin Memangnya peti ini terisi seorang Lam Kiong Peng menjawab pertanyaan si Tojin justru dengan balik bertanya Tojin itu tertawa dingin Ia berkata, di dunia persilatan terkenal kata-kata pemberani nomor satu, Put Si Sin Leong, membawa peti mati untuk mencari kalah Hal ini selama beberapa puluh tahun telah menjadi buah bibir orang Kang Ngau Sekarang Put Si Sin Leong telah mati, apakah cerita ini akan dapat turun-temurun di tengah halayak ramai Belum lagi diketahui, namun sampai di sini mendadak ia menengadah dan tertawa keras Ia lalu melanjutkan, padahal duduk perkara yang benar, siapa yang tahu Suara tertawanya itu penuh rasa ejek dan menghina, hal ini membuat Lam Kiong Peng kurang senang Dengan lantang ia bertanya, duduk perkara apa? Hektometer, memangnya kau kira Put Si Sin Leong selalu membawa peti dalam perjalanan benar-benar cuma bertujuan mencari lawan untuk bertanding Supaya dia sekali tempo mengalami kekalahan dan ingin mati Huh, peti mati ini dibawanya kian kemari tidak lain adalah karena di dalam peti mati ini tersembunyi satu orang Orang apa tanya Lam Kiong Peng dengan air muka berubah Orang apa? Hahaha kembali si Tojin bergelap tertawa keras Seorang perempuan Ya, seorang perempuan Seorang perempuan maha jahat, perempuan jalang, tapi juga secantik di dadari Seketika hati Lam Kiong Peng tergetar, dadanya serasa digodam orang dengan keras Dengan mendelik ia membentak, apa katamu? Apa kataku si Tojin menegas dengan tertawa latah? Ku bilang guru nguput si Sin Leong Leong Po Si meski mendapat nama kehormatan sebagai jago nomor satu yang membawa peti mati untuk mencari kalah Yang benar perbuatannya itu hanya karena mengelah seorang perempuan jalang Suara tertawanya tambah keras, ucapannya juga tambah lantang Seketika kumandang suara bergema dari berbagai penjuru lembah gunung dan bergemuruh Kata perempuan jalang, perempuan jalang berkumandang berulang-ulang Gemah suara yang menusuk telinga itu serupa sebilah belati tajam menikam hati Lam Kiong Peng Maklum, hal ini menyangkut orang yang paling dihormatinya Meski sedapatnya Lam Kiong Peng menahan perasaannya, namun darah panas yang bergejolak sukar ditahan Mukanya yang putih berubah menjadi merah padam Mendadak ia berteriak, diam Berani kau singgung lagi kehormatan guruku, sederah aku Hahaha, kehormatan gurumu potong si tojen dengan menjenek Hektometer, apa yang ku katakan tadi justru berdasarkan fakta, semuanya kejadian nyata Jika engkau tidak percaya, boleh coba kau buka dan periksa peti itu Segera akan kau ketahui sesungguhnya siapa yang tersembunyi di situ Memangnya siapa tanya Lam Kiong Peng Meski usiamu masih muda, tapi sebagai orang persilatan tentu pernah kau dengar nama Si tojen merandek, lalu sekata demi sekata menyebut Kong Jok Hwi Chu Bwe Kim Soat Seketika Lam Kiong Peng merinding dan tidak bersuara Didengarnya si tojen berucap pula seperti orang berpantun Segala makhluk di dunia ini mana yang paling berbisa Iyalah Kong Jok Hwi Chu Empedul Si Merak Suaranya menjadi lemah dan terputus Air mukanya juga pucat dan tampak berkerut-kerut penuh derita Dengan suara berat Lam Kiong Peng bertanya Kong Jok Hwi Chu apakah sama orangnya dengan Leng Hiat Hwi Chu? Si tojen mendengus Tanpa memandang Lam Kiong Peng ia menyambung lagi ucapannya tadi Seratus burung sama menyembah Tan Hong Cuma Seng Merak sendiri tetap jaya Dengan mendongkol Lam Kiong Peng memotong Apakah tidak kau dengar pertanyaanku? Namun si tojen tetap menengadah dan berdendang pula Kong Jok Hwi Chu darahnya sudah dingin Leng Hiat, si cantik berdarah dingin tidak diketahui orang Saking marah Naga Sakti turun ke bumi Terjadilah pertempuran sengit di Hoasan Naga Sakti terkenal tak termatikan Seratus kali tempur seratus kali menang Betapapun sayap Seng Meratu Merak tak terbentang lagi Sejak itu hilanglah bisul dunia persilatan Naga Sakti semakin tangkas tak termatikan Selesai mendengarkan dendang si tojen Lam Kiong Peng menegas Jika begitu, jadi Kong Jok Hwi Chu memang sama dengan Leng Hiat Hwi Chu? Dengan sorot metel, tajam si tojen menjawab Betul, BWE Kim Soat memang sama dengan BWE Leng Hiat Mendadak ia menengadah dan tertawa dingin pula Lalu ia berkata Hektometer, Kim Soat, Leng Hiat Hehe, indah benar namamu Aku Kong, aku sungguh penasaran Kong apa katamu tanya Lam Kiong Peng Untuk apa kau tanya Peduli apa dengan mu jawab si tojen ketus Hektometer, jika engkau sengaja main sembunyi kepala Unjuk ekor dan tidak mau memberitahukan namamu yang sebenarnya Huh, aku pun tidak sudi bertanya Jengek Lam Kiong Peng Kembali si tojen cuma mendengus dan memandang ke langit Dengan suara Beng Islam Kiong Peng berteriak Tadi kau bilang seorang disembunyikan di dalam peti Dan orang ini ialah Kong Jok Hwi Chu BWE Kim Soat Begitu bukan? Ya, ada apa jengek si tojen? Lalu kau dendangkan pantun yang dahulu tersiar di dunia kangow Masakah engkau tidak tahu kisah yang terkandung di dalam pantun itu? Masa aku tidak tahu? Jika tahu, kenapa kau ina guruku dengan macam-macam perkataanmu tadi? Padahal daulu Kong Jok Hwi Chu BWE Kim Soat Malang melintang di dunia kangow Dengan kufunya yang tinggi dan kecerdasan serta kecantikannya Entah betapa banyak orang persilatan yang telah menjadi korbannya Sehingga orangnya mati dan keluarga berantakan Akan tetapi toh tetap tidak sedikit orang yang terpikat oleh kecantikannya dan berlutut di bawah kakinya Hektometer, ternyata kau pun tahu kisahnya jengek si tojen Lam Kiong Peng memelototinya sekejap, lalu menyambung Meski orang persilatan sama benci padanya Tapi juga terpikat oleh kecantikannya dan juri terhadap kufunya Sehingga tidak ada yang berani bertindak padanya Guruku menjadi gusar dan tampil ke muka untuk menyelesaikan urusan ini Di puncak Hoasan terjadi pertempuran selama tiga hari Akhirnya dengan ilmu pedang yang tidak ada taranya guruku berhasil menumpasnya Tatkala mana tidak sedikit jago persilatan sama menanti kabar di kaki gunung Ketika melihat guruku turun sendirian tanpa cedera Semua orang bersorak gembira Betapa senangnya mereka waktu itu Sampai belasan li jauhnya dapat mendengar suara sorak-sorai mereka Ia berhenti sejenak Wajahnya menampilkan rasa kagum dan juga bangga Lalu menghela nafas dan berkata Cuma sayang, waktu itu aku dulu masuk ke perguruan suhu Sehingga tidak dapat ikut menyaksikan adegan berjaya itu Namun kejadian ini cukup diketahui setiap orang persilatan Meski guruku tidak pernah bercerita Dapat juga ku dengar kisah ini dari orang lain Tapi sekarang engkau justru bilang Kong Jok Hucu Bwe Kim Soat belum mati Malahan mengatakan dia bersembunyi di dalam peti mati ini Sesungguhnya apa maksud tujuanmu? Hektometer, kalau tidak kau jelaskan sekarang juga Jangan menyesal bila terpaksa aku harus bertindak Si tojin mendengarkan dengan diam Wajahnya menampilkan sikap menghina Setelah Lam Kiong Peng selesai bicara barulah ia menanggapi dengan gelap tertawa Haha! Murid membual bagi sang guru Wahai Leong Po Si, jika kau tahu di alam baka Tentu kau pun akan merasa malu Alis Lam Kiong Peng menegak Ia membentak Kau bilang apa segera ia putar pedangnya dan siap menusuk Namun si tojin tetap tenang saja tanpa gentar Ia berucap, tampaknya engkau sedemikian kagum dan hormat kepada gurumu Biarpun ku ceritakan lagi seratus kali juga tidak ada gunanya Ya, engkau memang tidak perlu lagi putar lidah Tapi meski tidak kau percayai keteranganku Mengapa tidak coba kau buka peti mati itu? Lihatlah apakah yang tersembunyi di situ bukan Bwe Kim Soat Perempuan jalang yang diludahi setiap orang persilatan itu Teriak pula si tojin dengan gemas Mau tak mau hati Lam Kiong Peng menjadi goyah Ia pikir orang bicara secara begini Apakah mungkin ia berdusta? Tapi lantas terpikir Bila orang tidak berdusta Kan hal itu berarti gurunya memang benar telah menyembunyikan Kong Jok Hwi Chu yang terkutuk itu di dalam peti mati Untuk mengelabdobi metel, telinga orang persilatan Padahal tindak tanduk sanggul selama hidup selalu gilang-gemilang Mana mungkin melakukan hal tercelah begini? Begitulah mulai timbul pertentangan batin anak muda itu Didengarnya si tojin berkata pula Asalkan kau mau membuka tutup peti itu Bila mana isinya bukan lenghiat Hwi Chu Segera aku akan membunuh diri Matipun aku sukarlah dan takkan menyesali dirimu Kening Lam Kiong Peng bekernik Ia menunduk dan berpikir menahan pertentangan batin Jika dia membuka tutup peti Berarti dia tidak lagi memercayai sang guru yang biasanya sangat dihormatinya itu Tapi kalau peti tidak dibuka Rasanya sukar menghilangkan rasa curiga sendiri Melihat air muka Lam Kiong Peng yang tampak serba susah itu Si tojin mendengus pula Jika engkau tidak berani membuka peti itu Hal ini pun menandakan engkau tidak percaya sepenuhnya terhadap pribadi gurumu Tutup mulut bentak Lam Kiong Peng dengan gusar Si tojin anggap tidak mendengar bentakan itu dan tetap bicara Kalau umpamanya peti itu kosong Gurumu kan juga tidak pernah melarang engkau membuka peti ini Lantas apa sebabnya engkau tidak berani membukanya? Diam-diam Lam Kiong Peng merasa ragu Dengan kering ia berteriak pula Kalau di dalam peti tidak tersembunyi orang Apakah betul engkau akan? Ya, seketika juga aku akan membunuh diri di depanmu Pasti takkan ku jelap ludahku sendiri Serusi tojin tegas Baik bentak Lam Kiong Peng mendadak Sambil membalik ke sana menghadapi peti mati yang tergeletak di tanah itu Tojin itu lantas melompat maju ke samping peti Ia pun lalu berucap, engkau yang membukanya atau aku? Lam Kiong peng ragu dan berpikir, jika benar peti ini terisi orang Tentu dia telah mendengar percakapan kami Mana mungkin sejauh ini tidak memperlihatkan sesuatu gerak-gerik Karena pikiran ini, dia tambah yakin pada pendirian sendiri Dengan lantang ia menjawab Barang tinggalan guruku mana boleh dikotori oleh tanganmu Dengan sendirinya harus aku yang membukanya Jika begitu, tidak perlu banyak omong lagi Lekas buka serusi tojin sambil memandangi peti itu tanpa berkedip Nadanya juga penuh yakin pada apa yang dikatakannya Seakan-akan begitu peti terbuka Segera akan terlihat lenghiat huicu memujur di dalam peti dalam keadaan hidup Padahal di dunia kangho perempuan jalan itu disiarkan sudah lama mati Perlahan Lam Kiong peng mengangkat pedang hijau untuk dimasukkan ke sarungnya Gemerdep sinar pedang mengingatkan dia sarung pedang itu telah dihilangkan olehnya Segera pula terlihat olehnya pada pangkal pedang terikat sepotong kain sutra kuning muda Maka teringat lagi olehnya ucapan Yap Menzing Tentu inilah pesan tinggalan sang guru yang khusus ditujukan kepadanya Matelumlah, bukan dia pelupa Soalnya kejadian seharian ini benar-benar membuat pikirannya kusut Sehingga hal ini terlupakan seketika Maka buru-buru ia melepaskan kain kuning itu dan disimpan di dalam baju Selesai pedang dimasukkan ke dalam sarung Perlahan Lam Kiong peng memegang ujung peti mati dan diam-diam mengerahkan tenaga Dengan mata melotot si tojin bergumam Wahai Bwe Kim Soat Betapapun kini dapat kulihat dirimu pula Dilihatnya Lam Kiong peng telah mengangkat tutup peti Ujung peti terangkat dua-tiga kaki ke atas Tapi tutup tidak terbuka Melainkan tetap lengket dengan bagian bawah peti Lam Kiong pengelengak dan menaruh kembali peti itu Ia mengucap perlahan Peti ini sudah dipantek Sukar terbuka Hektometer Ini suatu bukti lagi Jika peti kosong Kenapa mesti dipantek jengek si tojin Lalu dia mengitari peti itu dengan perlahan sambil mengawasi dengan teliti Tiba-tiba ia mengangkat telapak tangan kanan Terus menambuk pangkal peti mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!